Bagaimana cara ta'aruf yang benar? Ta'aruf itu pengenalan. Kalau bahasa Betawinya, introduction. Turun dari sini, tiba-tiba pas turun di bawah tangga dari celah-celah jendela, nampak anak gadis cantik. Panggillah teman yang dekat sini. Aku melihat bidadari turun dari pohon jengkol. Yang mana? Itu tuh yang jilbab warna itu. Oh, itu tetangga saya. Loh, dekat rumah sama ente? Dekat. Bisa nggak kenalkan sama bapaknya? Oke, besok malam datang. Kalau kau betul-betul milenial yang gagah perkasa, bukan yang ototmu tegap, bukan yang suara motormu menggelegar, tapi yang berani datang dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Datang. Kasih tahu, Pak. Pak, kemarin waktu tablik akbar dengan Ustadz Abdul Somad, saya melihat anak bapak dari jauh. Jadi maksud saya malam ini mau ta'aruk, mau nengok dari dekat. Ya, sebentar ya, kata bapak. Bawakan teh manis, kata dia. Keluarlah anaknya bawa teh manis. Masih tengok, gitu. Gita. Upanya kemarin nampak putih, budak tiga inci. Langsung bisik kawan. Bro, cancel. Ta'aruk, bukan di mal, bukan di kedai kopi, bukan di kafe berdua, tapi datang, kenal dengan orang tuanya, menunjukkan kita bertanggung jawab. Kalau terjadi sesuatu, mudah bapaknya mencari. Betul? Nah, yang bilang betul berarti udah ta'arun nih. Nah, datang kenalan baik, katakan niat baik. Kalau bapaknya menolak, mana tahu bapaknya tak setuju? Gimana pak? Kami sudah merasa cocok, mau meningkat ke arah yang lebih tinggi namanya khitbah, pertunangan. Bapaknya nanya, ente udah dua kali kemarin naik apa datang? Naik ojek pak. Pergi balik. Apakah perlu kau cari jembatan lalu terjun ke bawah? Tidak. Itulah maknanya, tadi akidahnya kuat. Rezki pasti dijamin. Allah, kalau jodoh tidak akan ke? Mana? Tanamkan dalam hatimu. Buka, bukan setangkai, kumbang, bukan seekor. Patah tumbuh, hilang berganti. Hilang satu, tumbuh seribu. Katakan kepada bapaknya, Pak, kau tolak. 10 tahun lagi kau akan menyesal. Tanamkan gitu. Kalaupun mau nangis, jangan di situ. Pas di jalan, abang nangis. Jalan, dikasih tahu sama abang yang bawa grep. Bang, bang, bang. Sebentar. Kenapa? Aku nangis dulu. Itu hanya skenario-nya saja. Semua sudah tertulis di lawa ilmahfuz. Menjemput rezeki. Menjemput jodoh. Rezeki itu dijolok, dijemput. Sudah tertulis di langit. Ini sudah tertulis. Abdul Somad di Alwiqoya. Sudah tertulis. Dikasih dua minuman. Air putih dan air merah. Betul? Ini untuk saya bukan? Untuk saya. Bukan untuk protokol. Untuk saya. Tapi rezeki ini harus saya jemput. Saya hanya ingin mengajarkan tentang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Susah nanti kalau saya pakai, pakai cara dosen mengajar. Al-Qadha menurut loatan wa istilahan. Al-Qadha menurut payah. Menurut Ash'ari. Menurut Maturidi. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Ja'fa. Payah. Tapi kalau ini. Ini rezeki kita harus tertulis. Tapi harus ada usaha dari kita untuk jongkok. Membuka tentunya. Perlu apa? Saya perlu. Saya perhatikan. Tidak. 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 Harus ada usaha. Usaha. Kalau ternyata tidak dapat. Aku menurut pasangkah hambaku padaku. Berarti Allah punya skenario lain. Allah sudah siapkan untuk engkau yang lebih cantik. Lebih tinggi. Lebih putih. Lebih kaya. Lebih hebat daripada itu. Jadi bangkit semangat. Jangan begitu ditolak sekali. Langsung down. Tidak nikah-nikah sampai mati. Kau kenapa tidak nikah? Semua perempuan jahat. Matri. Aduh. Gimana mental anak milenial ini? Tidak. Ini tentang masalah ta'aruf.